Halo sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini saya mau kasih tutorial ya bagaimana cara untuk cek Samsung A50s oke kalau teman-teman sudah disekan, pastikan iminnya sesuai ya kita boleh cek iminnya terlebih dahulu bintang pagar 06 pagar ya oke 9896 sesuai ya nah setelah itu, teman-teman bisa ngecek untuk LCD-nya ya disini bekas leman-lemen atau enggak karena LCD itu salah satu yang paling vital ya satu komponen yang vital nah teman-teman, kalau fingerprint contoh nih, ini sudah saya setting fingerprint-nya kalau minus fingerprint, biasanya LCD-nya itu sudah pernah ganti ya contoh nih kalau fingerprint, minus fingerprint itu LCD pasti dia sudah pernah ganti biasanya seperti itu nah yang kedua pastikan untuk kasesorisnya bawaan ya nah ini bawaannya kita lihat ini masuk 9A ya 5V 1,5A ya, kaliin aja ya ini yang nanti ketemu untuk berapa wattnya oke langsung kita cek langsung kita cek untuk di bagiannya teman-teman cek bintang pagar 0 bintang pagar nah nanti masuk ke menu ya biasa untuk Samsung untuk ngeceknya seperti ini nah pastikan gak ada white spot disini atau red pixel atau shadow pastikan disini gak ada ya oke red ada blue oke receiver receiver disini ya nah pastikan ada suaranya receiver vibrator nah vibratornya masih oke ya getarnya ya mega cam ini gak bisa buka kamera sorry pastikan aja untuk kameranya masih bagus ya terus sensor nah oke ya working bekerja sensor ini proxium itu oke ya nah ini untuk sensor hub pas oke tidak masalah ya kita cek untuk touchscreennya ya nah teman-teman harus cek touchscreennya gini ya nah ini touch screennya sebelah sini dia gak bisa ya tuh jadi teman-teman harus berhati-hati harus di cek seperti ini tangannya touchscreennya gak bisa ini memang touchscreennya gak bisa dan saya jual dan saya jual dari pasaran sekitar dua ya dua empatan lah saya jual cuma satu lima ya cukup murah oke nah sini gak bisa ya jadi teman-teman harus hati-hati ya ini kita cek bener-bener harus di cek ini kalau ininya gak penuh dia gak bisa dikeluarin ya jadi gitu ya untuk keseluruhan mungkin dari mic nanti bisa di cek di video ya kita bikin video dan untuk baterai baterai itu bisa di cek teman-teman bikin video 10 sampai 15 menit nah disitu berkurangnya signifikan gak tadi saya tes buat main PUBG ini ya buat belum bikin video buat main PUBG 8 menit sekitar berkurang 2% jadi masih lumayan oke lah ya ini baterainya teman-teman jangan lupa untuk masukkan SIM-nya SIM ejectornya nah ini SIM-nya disini ya terus check juga untuk konektornya masih berfungsi atau enggak jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap tetap puas pada dan hati-hati kalau berhenti second ya di cek benar-benar nah ini contohnya ini rusak di sebelah sininya jadi kalau teman-teman enggak ngecek seperti ini enggak tahu karena karena ini pun kalau kondisi normal dia dipencet sininya bisa ya cuma kalau di keser kesini dia enggak mau jadi sebelah sininya mati oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati